Terima kasih telah menonton Baguscavi, memang langsung mendapat kesempatan masuk di tim utama, setelah bergabung sejak Agustus tahun 2022. Kabar dirinya di Astras Tripolis memang jarang terdengar, tetapi siapa sangka perlahan namun pasti, kini penyerang yang biasa beroperasi di sektor tengah itu, sukses memikat hati grupnya. Di awal tahun 2023, Baguscavi berhasil membanggakan Astras Tripolis. Dirinya sukses membuktikan termasuk pemain yang berkualitas. Dalam postingan terbaru Astras Tripolis menunjukkan, bagaimana klub merasa bangga dengan kembali tiga pemainnya. Sepertinya dibalik jarang terdengar kabar Baguscavi bermain di Astras Tripolis, mungkin selama periode 2022 dia menjalani masa peminjaman, namun tidak disebutkan secara detail kemana Bagus saat itu dipinjamkan. Tetapi yang terpenting sekarang ini adalah dia sudah kembali memperkuat tim utama, dan besar kesempatan Baguscavi akan mendapatkan debut di sisa kompetisi musim ini, apalagi performa Astras Tripolis juga tengah buruk. Permainan Astras Tripolis, dalam beberapa pertandingan terakhir cenderung memperlihatkan grafik menurun, dan bisa dipastikan sulit bagi mereka untuk bersaing, di sisa kompetisi musim ini dalam memperebutkan gelar juara. Kembali ini menjadi sebuah keputusan yang perlu diambil oleh pelatih Astras Tripolis, mau melakukan perubahan atau tetap dengan permainan seperti ini. Sebab jika mempertahankan tim dengan kondisi seperti demikian, akan sulit untuk mendapatkan kesempatan berkembang. Apalagi pada barisan penyerang yang sangat kurang menggigit, dan tentunya sudah saatnya pelatih mempertimbangkan untuk memasang Baguscavi di pertandingan sisa musim ini. Terima kasih telah menonton!